Beberapa pesantren di Pamekasan merupakan pesantren yang berusia tua dengan jumlah santri yang tidak hanya berasal dari Pulau Madura. Selain untuk memperdalam ilmu agama, santri juga difasilitasi dengan pendidikan formal sesuai dengan jenjang pendidikannya. Meskipun beberapa merupakan pondok pesantren yang sudah lama berdiri, fasilitas yang ada di pesantren bisa membuat santri merasa nyaman. Dengan mengetahui daftar nama pondok pesantren di Kabupaten Pamekasan akan memberikan Anda informasi mengenai alamat, fasilitas dan program yang ditawarkan oleh pesantren. Namun sebelum kami membahas lebih jauh tentang fasilitas dan program yang ditawarkan oleh pesantren yang ada di Pamekasan ini, kami akan menginformasikan bahwa berikut adalah pesantren tertua dan terpopuler yang ada di Pamekasan, Madura. Pondok pesantren Banyuanyar Pamekasan, Madura Pondok pesantren Banyuanyar Pamekasan, Madura bermula dari sebuah langgar atau musola kecil yang didirikan oleh Kiai Isbad bin Ishak sekitar tahun 1787 Masehi atau setara dengan tahun 1204 Hijriah. Pada awal berdirinya, pondok pesantren Banyuanyar hanya berlokasi di atas sebidang tanah tegalan yang sempit dan gersang yang kemudian dikenal dengan sebutan Banyuanyar. Pondok pesantren Miftahul Ulum Panyepen berdiri sejak tahun 1827, didirikan oleh Raden Kiai Haji Nasruddin bin Isbad di kampung Panyepen, Desa Potohan Laok, Palengahan, Pamekasan, Madura, dan perlu menempuh jarak 11 km dari kota Pamekasan ke arah barat laut. Pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata didirikan oleh Raden Kiai Haji Abdul Majid yang tak lain merupakan putra Raden Kiai Haji Abdul Hamid bin Raden Kiai Haji Isbad, Banyuanyar pada tahun 1943 Masehi atau 1363 Hijriah. Kepemimpinan Raden Kiai Haji Abdul Majid berlangsung selama 14 tahun terhitung sejak tahun 1943 Masehi hingga 1957 Masehi. Pada masa kepemimpinan beliau, pembelajaran di Pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata bersifat pengajian kitab dengan sistem sorogan. Pada saat itu belum berdiri pendidikan formal dengan jumlah santri mencapai 700 santri. Pondok pesantren Miftahul Ulum telah berdiri sejak tahun 1912 oleh Raden Kiai Haji Siro Judin. Pesantren ini terletak di jalan Petet Pamekasan, dan pesantren ini tidak hanya untuk belajar memperdalam ilmu agama Islam saja. Pesantren juga mengajarkan kepada santrinya untuk menguasai bahasa Madura, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Pondok pesantren Miftahul Kulub merupakan pesantren di Pamekasan yang terletak di Polagan, Galis. Berdiri sejak tahun 1960, pesantren ini didirikan oleh Kiai Fatloli Siraj. Selain untuk memperdalam ilmu agama dan belajar membaca Al-Quran, santri di pesantren ini juga disediakan pendidikan formal yang dimulai dari MTS, MA, dan SMK. Terima kasih telah menonton!